Halo semuanya, hari ini kita akan berbicara mengenai fashion bagaimana tata pusana kita ketika mengikuti acara-acara ibadah maupun dalam kehidupan sehari-hari semua di Korintus ini sedang bingung yang mereka bertanya kepada Paulus eh, kalau kita ini punya pertemuan-pertemuan ibadah harusnya berpakaian itu seperti apa ya? mana yang sopan ya? kira-kira begitu dalam ayat 13-15 Paulus berkata begini pertimbangkan sendiri patutkah perempuan berdoa kepada Allah dengan kepala yang tidak bertudung? bukankah alam sendiri atau maksudnya adat adat di lokasi di mana kamu tinggal menyatakan kepadamu bahwa adalah kehinaan bagi laki-laki jika ia berambut panjang tetapi bahwa adalah kehormatan bagi perempuan jika ia berambut panjang sebab rambut diberikan kepada perempuan untuk menjadi penudung nah saudara, fashion atau cara orang berpusana itu dari suku yang satu dengan suku yang lain dari orang yang hidup di belahan dunia A dengan belahan dunia B itu berbeda-beda iklimnya beda bahkan di tempat yang sama tapi dalam rentang waktu yang berbeda pun norma kesopanannya juga berbeda-beda kita tidak berpikir jauh-jauh lah di Indonesia kita lihat ada banyak suku cara berpusana dari suku A dan suku B, suku C sampai suku yang lain-lain tentu saja berbeda-beda mana yang pantas bagi mereka itu berbeda-beda nah kita tidak bisa berkata bahwa cara berpakaian suku yang satu dengan suku yang lain lebih baik atau lebih buruk standar normanya bagaimana nah Paulus itu mengajarkan kepada orang-orang Korintus ya ketika mereka mau berpusana pikirkan menurut budaya lokal di kota Korintus laki-laki itu rambutnya harus pendek perempuan rambutnya panjang dan kepalanya bertudung karena bagi orang Korintus tudung kepala perempuan itu ya ketika dipakai oleh seorang perempuan itu menggambarkan bahwa mereka ini menghormati suaminya adatnya begitu nah kalau seorang perempuan atau seorang laki-laki ya itu gak mengikuti aturan itu misalnya laki-laki rambutnya panjang perempuan rambutnya pendek gak mau pakai tudung itu tidak pantas bagi orang-orang di kota Korintus maka Paulus mengajarkan ketika engkau berpakaian ketika engkau ya dalam kehidupan musa hari-hari atau bahkan dalam masyarakat ibadah pikirkan mana yang sopan ya sesuai dengan konteks di mana lokasi di mana engkau tinggal nah surah sekalian jadi pada saat kita melayani Tuhan kita gak bisa memaksakan satu budaya tertentu di dalam budaya kita yang ada disini kita harus berpikir misalnya begini ya kalau saya nih sebagai seorang hamba Tuhan memberitakan firman Tuhan apakah harus pakai jas? tentu tidak jas itu kan budaya sopannya orang barat apakah saya boleh pakai batik? tentu saja boleh karena ketika saya sedang melayani di kota tempat saya tinggal di pulau Jawa ini batik juga merupakan pakaian resmi ya saya menghormati Tuhan dengan pakaian yang saya kenakan saya juga menghormati jemaat yang mendengarkan kutbah yang saya sampaikan dengan pakaian yang saya kenakan dengan kata lain Paulus sedang mengajarkan kepada kita bahwa kita harus mengupayakan yang terbaik ya ketika kita berpusana jangan sampai cara kita berpusana itu tidak menghormati Tuhan dan tidak menghormati sesama maka Paulus berkata pertimbangkan sendiri coba lihat ada di mana engkau tinggal nah misalnya begini kalau kita tinggal dalam sebuah tempat yang sangat dingin di utara atau di selatan bumi kita kan tidak bisa pakai jas biasa mungkin kita harus pakai jaket yang tebal dan lain sebagainya lalu ketika kita tinggal di tempat yang panas misalnya ya sudah panas lembab kita harus berpakaian seperti apa mungkin pakai kaos atau mungkin pakai selana yang bahannya tipis kan tidak masalah tidak harus pakai jas kan karena kalau pakai jas kita pasti kepanasan berkeringat, kepanasan kalau kurang minum malah bisa pingsan nah sopan tidak itu kita lihat ya disesuaikan dengan konteks budaya masing-masing di mana kita tinggal yang jelas adalah melalui cara kita berpakaian tunjukkan bahwa kita menghormati Tuhan dan menghormati orang-orang yang sedang ada di hadapan kita Tuhan Yesus memberkati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati